Intro Mari hadir menjumpai Anda Beragam informasi menarik, aktual dan terpercaya Akan kami sajikan selama 30 menit ke depan Bersama saya Akbar Malna Berikut informasi selengkapnya Hujan deras yang menggulur kawasan Singosa Di Kabupaten Malang sejak Semin Malang Hingga selesai dini hari Membuat plengsengan dengan tinggi 10 meter Dan panjang 10 meter loksor Tak hanya plengsengan loksor juga menyerik Bangunan pos keamanan perumahan Bumi Mondoro Paraya Beserta korban yakni Satmam bernama Rudi 70 tahun warga Desa Watu Gede Ketua Erwin 15 Desa Watu Gede Pandu menyampaikan Bapak peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun Material loksor berhasil diselamatkan Oleh Kapolsek Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah Dievakuasi ke rumah sakit terdekat BBBD Kabupaten Malang menghimbau Masyarakat supaya lebih waspada karena Intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai Angin kencang Berlari ke Surabaya Peringati Hari Ibu Siswa beri kado buku puisi Berbagai macam cara dilakukan Untuk memperingati Hari Ibu Yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Sasasi yang sejumlah siswa SD Ternama di Surabaya Timur Menggelar baca puisi untuk Ibu Dan memberikan buku kumpulan puisi Karya siswa-siswi tersebut Kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya Saat membacakan puisi untuk Ibu dati tercinta Tak hanya itu Sang Ibu dat pun turut Meneteskan air matanya Saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisyah mengungkapkan Terima kasih pada Sang Ibu Yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi Ketiga siswi tersebut Memberikan buku literasi Kumpulan puisi karya siswa Pada orang tua mereka Masing-masing Diharapkan dalam peringatan Hari Ibu ini Para siswa bisa mengungkapkan Keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat Dan orang tuanya sendiri Serta di sekolah Baik pemeriksa informasi tadi Sekaligus untuk perjumpaan kita Pada Profes News edisi kali ini Saya Akbar Mawana dan kru yang berdugas Pemerintah undur diri Terima kasih harus kebersamaan Anda Dan sampai jumpa Terima kasih Tasha Dan pemerintah kami informasikan Tadi pagi pada pokok 9 pagi Waktu Indonesia Barat Gunung Sembaru kembali erupsi Dan melakukan gugurkan awan panas Dengan Dengan ketinggian 4,5 km Dengan begitu pihak BNPB menarik tim relawan Tim SAR beserta alat berat Dari titik-titik evakuasi Dan saat ini saya sedang berada di posko penanggal Dan seperti yang pemerintah saksikan Di belakang saya Kondisi masih kondusif di posko penanggal ini Dan para pengungsi melakukan kegiatannya Seperti biasa Karena posko penanggal berada di zona hijau Atau zona aman dari erupsi Gunung Semeru Kebutuhan logistik di posko penanggal juga Mencukupi hingga sebulan ke depan Namun dari dialog yang kami lakukan Dengan para pengungsi Para pengungsi membutuhkan Berupa kunian tetap Uang tunai Dan lapangan pekerjaan Demikian informasi yang saya sampaikan secara langsung Dari posko penanggal Dari Kabupaten Lumajang Ilham Maulama Kembali ke studio